Anda masih bersama saya, Dinda Rizkyanadis, Putar Bandung, Reh Malam. Pemirsa aksi pencurian sepeda motor di sebuah gang terekam kamera pengintai atau CCTV. Kurang dari satu menit, pelaku yang berjumlah dua orang berhasil membawa satu unit motor yang terparkir saat ditinggal pemiliknya bekerja di gudang plastik. Beginilah aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengintai CCTV di sebuah gang di Cikole, Kota Sukabumi. Sebelum beraksi, pelaku yang berjumlah dua orang memarkirkan motor di lokasi kejadian. Seorang pelaku bertugas berjaga di motor dan satu pelaku lainnya mondar-mandir melihat situasi di lokasi. Setelah situasi dinilai aman, pelaku merusak kunci motor korban. Aksi pencurian ini berlangsung cepat. Kurang dari satu menit, sepeda motor korban dibawa kabur pelaku. Korban baru mengetahui motornya hilang saat hendak keluar gudang. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Pore Sukabumi Kota. Petugas dari Satreskrim Pore Sukabumi Kota pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi serta memeriksa rekaman kamera CCTV. Itu STNK di dalam juga motor. Kalau kunci mah kita ada. Malah juga kan waktu saya kunci setang itu udah ada kunci yang penutup buat ini ya, buat kunci gitu kan. Itu dibongkar juga? Kayaknya dibongkar gitu. Itu sempat ditutup yang kunci? Sepat ditutup. Malah juga kan saya helm disedia apa, disepion. Disepion itu yang... Sebelumnya di gang ini sering terjadi pencurian sepeda motor. Kini kasus pencurian sepeda motor ini masih ditangani saat Reskrim Pore Sukabumi Kota.